Selamat datang di Halloween 2022 Di hari yang kelam ini Arwah yang dipenuhi kebencian, amarah dan juga dendam Akan bangkit dari mati kuburnya Dan api dari neraka akan membara tanpa henti Seperti samurai ini yang telah mati akan bangkit kembali Namun, hal ini adalah sebuah kutukan Kutukan yang sangat kejam Yang membuat mereka tidak bisa mati dan hidup Mereka terus-menerus akan hidup dalam kematian selama-lamanya Temen dekat gue guys, dimana kita membuat projek berdua untuk Halloween ini guys Apa yang kita akan lakukan adalah lihat dari jauh dulu guys Oke guys, kamera gue udah siap guys Seperti yang kalian lihat disini Oh my god, ini skeletonnya Besar banget ya guys Oh my god, kalian bisa lihat detail-detailnya sangat serem ya Jadi ini kalian bisa lihat ini buildnya Yang kita buat dalam waktu kurang dari seminggu ya Kalau di total dari semua hari yang kita lakukan gitu ya Ya, jadi disini kalau kalian lihat guys Disini ada skeleton ya guys Ada skeleton samurai Ini ceritanya gini guys Jadi ini ceritanya, ini tempat perang guys Kalian kalau lihat disana tuh kayak ada pixart gitu ya Gambar-gambar gitu ya Ada pohon-pohon yang sudah kebakar, sudah kering Di belakang ada api-api Di bawah tuh tanah-tanah semua bertak dengan api-api yang membara dari neraka ya guys Nah tuh, seperti yang kalian lihat ini dia tempat munculnya dia Jadi ini ceritanya nih tempatnya tuh kayak tempat habis perang gitu ya Dan disini banyak mayat-mayat Nah, di salah satu mayatnya ini ada skeleton ini guys Ada skeleton samurai ini Nah, skeleton samurai ini guys Dia ceritanya, ya sepertinya di intro bilang dia nih penuh amarah ya guys ya Penuh amarah, dendam dan sebagainya guys ya Jadi ini kayak arwah, arwah-arwah yang ngamok ya guys ya basically Nah, disini kalian lihat ya guys Ini disini dia samurai, disini ada kayak dua guys Ada dua pedang guys Pedangnya satu disini Dia masih satu di dalam Dan satu lagi dipegang guys Sama tangannya guys Yang rada copot ya guys Dari ini, jadi tangannya ini copot gitu ya guys Dan gelantungan sama kain yang disini guys Jadi, ini tangannya udah copot Terus juga ini ada pedangnya juga guys Kalian lihat guys, ini pedangnya Detailnya ya guys Tapi guys, sebelum kita ke detail atas-atasnya dulu nih guys Gue mau review pemandangannya dulu guys Oke, jadi pemandangannya ini kalau kalian lihat ini Banyak warna coklat ya guys ya Jadi, untuk merepresentasikan bahwa ini tempat suram gitu ya Tidak ada kehijauan gitu Udah gitu, tambahan ada retak-retak bumi gini pula gitu kan Yang ada api-apinya gitu kan Nah, jadi ini tuh tempat tuh kayak Udah mati, gersang lah pokoknya udah Waduh, tewas dah Terus ini ada kayak arrow-arrow guys Ini bekas perang-perang gitu ya guys ya Bekas perang ya, jadi ditembak sini Tembak sana Disini, kalau kalian lihat disini guys Disini nih ada background nih guys Di belakang skeletonnya ini Ini background untuk ini ya guys Untuk menambahkan konteks ya Jadi, biar nggak polos gitu lah Untuk bagian pojok-ponjokan sini guys Gue sengaja bikin tempatnya dia begini guys Jadi kayak sebelum wallpaper flat gini guys Gue bikin transisi guys Gue bikin transisi begini Train-nya guys Jadi, waktu lihat dari jauh tuh kayak Nggak patah gitu ya guys Jadi, kelihatannya tuh kayak adem gitu Tetep adem Terus juga langsung patah kayak set-set Kayak bentuk L gitu Nggak begitu ya Nah, di skeleton ini guys Dia skeleton pake helm guys Kalian lihat detailnya nih Jadi, sebenarnya bedanya buildnya nggak miring gini ya Tadinya nih Skeletannya lurus gitu guys Palanya tegak Cuma kita rotate ke kiri dikit Biar palanya agak Rada ngegelek ke sana guys ya Biar buildnya terlihat lebih natural guys Kalau build Kalau mau kelihatan natural tuh Ada miring dikit Ada Ada geser dikit lah Ada yang Begitu-begitu lah Pokoknya Namanya imperfection guys Imperfection itu yang membuat perfection Anjay Nah, disini Bagian sini Bagian sini itu adalah paddingnya guys ya Kayak ini armor bagian tangannya guys Disini detailnya tuh Sangat-sangat Wow Nah, ini bagian automelt yang buat guys Ini dia yang buat ini Dia yang buat makotanya juga rata-rata Gue bantuin sedikit Untuk armor di bagian sini Ini Ini gue yang buat Bagian sini Tapi Kita kesini dulu ya guys Kita ke armor bagian sini dulu Ini guys Kalau kalian lihat Ini Nah, gila Automeltnya jago banget guys Mainin warnanya guys ya Jadi, ini dia transisi dari Ada hijau Ada biru Ada ungu ya guys Campuran warnanya begitu Tapi tetap smooth Bagus gitu ya Jadi, ini kayak ceritanya Arom warnanya berkarat gitu ya Udah Udah ancur Udah kena damage gitu-gitulah Nah, ini Kita juga lihat disini Bagian sini juga sama Ini juga Ini tinggal di rotate Nah, untuk bagian tangan sini guys Ini tangan gue yang buat ya guys ya Jadi, ini tangan kita Kayak buat tangannya ini kan Kalau tangannya bolong gini kan Terus, disini tuh kayak ada Baju robek-robek gitu guys Disini Serat-serat-serat Nah, ini ada baju robek-robek Gitu ya Jadi, ini detailnya guys ya Ini ada Ada kayak dagingnya dikit Kayak dagingnya ya Nyala-nyala Rada serem guys ya Bagian armor sini guys Bagian armor sini Ini gue yang buat ya guys Bagian sini gue yang buat Tapi ini bagian sini Automelt yang buat ya guys Dari sini ke sini ya Dia bantuin gue sedikit nih Bagian sini Biar kelihatan lebih sangar Dia juga yang tambahin-tambahin Spike-spike ini guys Biar kelihatan Tajem Biar kelihatan garang ya guys ya Nah, ini untuk detail-detailnya Ini gue yang buat guys Kayak kita buat banyak Ornamen-ornamen gitu ya Disini nih Elemen bagian sini nih Kalian lihat nih Ini automeltnya buat Sama gue guys ya Rada gabut guys Ini kita bikin kayak pattern gitu guys Bulut-bulut-bulut-bulut-bulut To be honest Prosesnya sedikit cepet ya guys Cuman kemarin Itu kayak banyak kendala guys Kayak servernya nge-lag Si automelt internetnya nge-lag Ya pokoknya semua server nge-lag Itu gue juga Juga rada suram waktu itu ya Nge-lag juga Jadi prosesnya rada lama guys Sebenernya tapi ini buildnya Gak begitu lama sih buildnya Jadi Ya Banyak kendala-kendala eksternal lah ya Bikin kita jadi pelat Nah, untuk sekarang Kita lanjut ke perutnya guys Nah, di perutnya ini Ini ada detail Redstone ya guys Kalian pernah lihat gak sih Orang nge-build detail Pake redstone gini guys Jadi Kayak urat-uratnya ya guys Urat-uratnya itu Kayak pake redstone Nyala-nyala gitu Jadi kalo liat dari jauh tuh Kayak gelap Kayak gelap gini kan Nah, terus ada kayak Merah-merah gitu guys Nah, jadi nih Ceritanya nih perutnya ini Kebuka guys Dan ini jantungnya guys ya Jadi jantungnya nih Disini Dan ini kayak perutnya Kerobek gini ya Kayak robek Terus kayak ada Duri-duri ya guys Yang bertumbuhan Disini guys Kalian bisa liat nih guys Detailnya Jadi guys Kalo gue matiin shader nih Kalo kalian mau liat Matiin shader Tapi sebelum itu guys Sebelum itu kita liat Waktu malam dulu guys Boom Wah, gila ya Oke guys Kalo dari malam tuh kayak Perutnya tuh serem banget gitu guys Ada begituan tuh Wah, gila gak sih guys GG gaming gak sih Kayak Wah, gila Ini kayak serem banget gitu Kayak lu bayangin aja tuh Ada Tiba-tiba ada skeleton bangkit gitu kan Samurai gitu Antara serem dan keren sih Benernya sih Untuk bagian sini guys Ini kenapa bisa nyala nih Bagian sini nyala Nah Jadi ini ceritanya tuh ada Dari namanya Lightblock ya Ini update-an baru Thank you banget Mojang ya Untuk add gini Ini gue pake brush Brush world edit Gue tinggal taro-taro sini aja nih Jadi Dia bisa nyala Walaupun ini jadi banyak gitu Cuman Kalo kayak gini tuh Keliatan enak gitu ya Dari jauh tuh Jadi nyala semua gitu ya Kayak api-api yang keluar-keluar gini Jadi gak gelap gitu Ini kalo kalian liat nih guys Kita liat nih Armor-nya nih Armor-nya walaupun gelap gini Masih keliatan detail banget ya guys Apalagi perutnya sih Perutnya gue suka banget sumpah Perutnya tuh Wah Mantap Oke sekarang Jadi ini dia guys Kalo tanpa shader Dan beginilah ya guys Bentukan tanpa shader ya guys ya Kalian bisa liat disini Detailnya lebih jelas lagi ya Karena ini kita gak pake shader Bayangannya juga Udah gak ada Ini kalian bisa liat nih Jadi ini kalian liat disini Ini pake ada calcite Ada semut sandstone Ada quartz Ada birch Ada oak Pokoknya Campur lah ya Ada endeside Polish diorite Maksudnya Nah terus ini dalemnya Pokoknya Kalian tuh kalo mau detailnya Keliatan hidup Itu kalian mainin Warna-warna blok ya Ini kalian bisa liatnya Seperti-seperti gini nih Ini kalian main-main Warna-warna blok Jadi waktu liat dari jauh tuh Gradasinya ada gitu ya Nah ini Keliatannya sih keren ya guys Ini Pakai warna kuning-kuning gini Itu tuh ceritanya tuh Kayak bajunya guys Bajunya kayak robek gitu guys Disini Bajunya kayak robek gitu guys Nah Tapi guys Dari semua ini guys Keliatan keren Begini guys Ini ada something yang Kenapa kita bisa buat cepet ya guys Pertama Ini bagian sini Background Sama lantai Ini semua pake world edit ya guys Ini semua pake world edit Nah tapi Untuk yang Ada Keliatan ini Ini rada campuran guys ya Campuran gimana bang Maksudnya gimana bang Campuran gitu Nah Berapa dari ini Kayak tangan ini Ini semua manual Dan ini Detail-detail ini Semua yang kalian liat ini Semua ini manual nih Ini manual semua nih Baju-baju ini semua manual Dan untuk pendangnya nih Pendangnya pake world edit Pake world edit Dan untuk ini Kita warnainnya manual guys ya Satu-satu guys ya Satu-satu Kita warnain Kita timbul-timbulin Kalau ini pake world edit guys Kayak sabuknya Pokoknya Ini rata-rata manual ya Kita warnain ini juga manual nih Yang warnain ini semuanya Perut ini guys Satu perut ini semua manual ya Warna ini kecuali Yang dalam sini nih Dalam sini yang Ada netherite Ada blackstone dan lain-lain Itu world edit Tapi sisanya ini Ini semua manual nih Kita ini semua manual 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 Terus ini juga manual Pokoknya semuanya Rata-rata manual guys Kalian percaya gak? 80% dari build ini Itu semua manual guys Kalau kalian gak percaya Kalian liat nih ya Belakangnya nih Belakangnya Kopong aja Ya belakangnya kopong ya guys ya Jadi kalian liat ini Semua build manual guys Ini manual semua nih Ini kita build semua nih Ini manual Taruh block satu-satu guys Bayangin guys ya Kalian pasti kaget Orang anjir build manual ya Ini kepalanya sih Kalau kepalanya sih gak manual sih Ini Kalau skullnya ini Pake world edit Tapi untuk helmnya Ini manual juga nih guys Helmnya ini manual ya guys Kalian bayangin Helmnya manual guys ya Pokoknya intinya Detail-detail kecil itu Semua manual nih ya Ini juga manual juga nih tuh Pokoknya yang kayak detail kecil Itu rata-rata manual ya Jadi ya Sekian dari Build gue dan auto-meld guys Terus yang nanya Bang auto-meld kemana bang Ya ini gue record Jam 7 pagi ya guys Dan auto-meld sudah tidur tadi guys 2 jam yang lalu gitu ya Karena dia udah ngantuk Dia jadi gak bisa ikut record gue gitu ya Jadi ya Jadi gue record sendiri disini Bareng build gue dan Dia punya guys Kita disini Rada capek ya guys ya Buildnya ya Tapi guys Ini semua worth it guys ya Jadi kalian Menurut kalian berapa guys Seperti biasa guys Di build showcase gue Menurut kalian Ini 1-10 guys Rating build gue ya guys Apakah ini bagus Atau tidak guys Ya Jadi itu aja guys Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe See you guys next time Di project yang besar Selanjutnya guys Bye-bye Bye